Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas 5 tanda Seorang yang tidak cocok memelihara burung perkutut Yang pertama Satu, susah kerjekiannya Susah mencari kerjekian Yang kedua, sering tertimpa apes atau musibah Yang ketiga, banyak masalah dalam keluarganya Yang keempat, keluarganya sering sakit-sakitan Yang kelima, suasana rumah terasa panas dan tidak nyaman Itu kelima tanda apabila Sang majikan atau sang pemilik Tidak cocok memelihara burung perkutut Ini sebagian besar terjadi pada Rekan-rekan yang pernah mengalaminya Nah, selanjutnya kita bahas Burung perkutut lokal alam Itu memang dia Banyak sekali memiliki karakter Banyak sekali mempunyai keunikan Dan banyak sekali yang Ibaratnya memiliki Yoni negatif Atau yang ibaratnya Dia Tidak cocok dengan Sang pemilik Itu Banyak juga Jadi Tidak semuanya Orang yang memelihara burung perkutut lokal alam itu Ada yang Cocok Ada yang Tidak Maksudnya Kalau dia cocok itu akan berdampak Kelihatan lebih Ada Peningkatan Sedangkan kalau tidak cocok itu Banyak sekali Permasalahan atau trouble Yang ada Dalam keluarga sang pemilik Yang pertama Satu Biasanya Sang pemilik atau sang perawat Susah Dalam Mendapatkan Kerejekian Jadi Sang Pemilik itu Karena mungkin Yuninya Berbenturan dengan Sang pemilik mungkin tidak Sinkron Tidak sama Jadi itu berlimpas kepada Sang pemilik Jadi sang pemilik Mengalami Kesusahan Masalah keuangan Atau masalah finansial Itu Mungkin salah satu Penyebab Dari Ketidak cocokan Memelihara Jenis perkutut Lokal alam Dengan yang punya Karakter Atau Keturangan Tertentu Biasanya kayak gitu Jadi perbenturan Auranya Aura dari perkutut Dengan Aura si pemilik Jadi tidak ada Sinkronisasi Tidak ada cocok Jadi Berimbas Atau berefek Kepada Sang pemilik Jadi Sang pemilik Cukup sulit Mendapatkan Atau mencari Kerezekian Itu yang pertama Yang kedua Sang pemilik Atau sang perawat Sering tertimpa Apes dan musibah Ya jadi Cobaan Itu tidak ada Henti-hentinya Satu baru selesai Baru muncul Muncul lagi Muncul lagi Dan ibaratnya Berlangsung Yang cukup Lumayan Itu Kami juga Mendapatkan Cerita Dari teman Saudara Rekan Ada juga Yang tidak gitu Jadi mungkin Dia Dagi Ibaratnya Keluarganya Lagi Posisi Don Di bawah Malah Kena musibah Yang sekiranya Kurang Begitu enak Didengar Jadi Bertupi-tupi Mereka Mendapatkan Musibahnya Itu Yaitu Salah satu Mungkin Dia Memelihara Burung perkutut Yang Ibaratnya Yuninya Berbenturan Atau tidak Cocok Dengan Si pemilik Nah itu Ketahuannya Saat Ya itu Burung perkutut Yang Beliau Belihara Itu Coba Dititipin Keteman Suasananya Bagaimana Ya Kelihatannya Perangsur-angsur Lumayan Agak sedikit Perkurang Karena Percaya Enggak Percaya Tua Atau Yuni Yang Berbenturan Dengan Si pemilik Apabila Tidak Cocok Akan Menimbulkan Hal Yang Kurang Bagus Itu Percaya Tidak Percaya Ternyata Terjadi Di Rekan-rekan Kami Itu Yang Kedua Yang Ketiga Biasanya Banyak Sekali Terjadi Masalah Atau Konflik Dalam Keluarga Contohnya Keluarga Itu kan Banyak Ada Keluarga Kandung Ada Keluarga Dari Istri Ipar Kepunakan Jadi Penyebabnya Itu Sebab Muas Sebabnya Itu Asal Mulanya Ada Ada Saja Mungkin Dari Hal-hal Sebele Yang Ibaratnya Tidak Di Perhatikan Atau Mungkin Hal-hal Kecil Yang Mungkin Dianggap Biasa Akhirnya Tidak Diselesaikan Akhirnya Masalah tersebut Mengembang-mengembang Dan Menjadi Rame Yaitulah Mungkin Itu Juga Menjadi Salah Satu Penyebab Apabila Si Perkutut Dengan Sang Pemilik Itu Tidak Cocok Tidak Pas Ya Kayak Gitu Salah Satunya Ada Saja Coba Hanya Mereka Itu Mereka Ibaratnya Banyak Sekali Masalah Masalah Yang Mereka Tanpa Mereka Duga Jadi Masalah Muncul Silih Berganti Itulah Namanya Masalah Dalam Keluarga Mungkin Bisa Diatasi Dengan Yang Baik Itu Mungkin Bisa Burung Perkututnya Kalau Memang Dirasa Bisa Dititipkan Dititipkan Kalau Memang Burung Perkututnya Tidak Cocok Ya Segeranya Mantap Untuk Dilepas Dilepas Saja Itu Dikembalikan Dari Pilihan Perorangan Masing Itu Silahkan Untuk Yang Keempat Keluarganya Cirinya Biasanya Tidak Cocok Keluarganya Sering Sakit Sakitan Jadi Banyak Terjadi Di kalangan Orang Orang Yang Suka Jaring Untuk Mulut Atau Yang Sering Nangkep Di Luaran Sana Burung Perkutut Lokal Banyak Sekali Dan Sering Terjadi Dan Mungkin Kita Tidak Asing Lagi Kita Semua Para Pecinta Burung Perkutut Lokal Alam Ada Yang Sawanan Ada Yang Sakit Panas Ada Yang Tete Mengek Begitu Burung Itu Dilepas Atau Dikembalikan Atau Dilepas Liharkan Dia Sudah Kembali Normal Lagi Itu Percaya Enggak Percaya Misteri Burung Perkutut Tersebut Keluarganya Kalau Enggak Penjaringnya Keluarganya Tiba-tiba Demam Tiba-tiba Panas Ya Itu Kadang Percaya Enggak Percaya Begitu Burung Itu Dilepas Burung Itu Dikembalikan Keasal Mulanya Karena Mungkin Dia Sudah Serak Di Tempatnya Sana Begitu Dibawa pulang Tidak Sesuai Tidak Cocok Berimbas Kepada Keluarganya Itu Sering Terjadi Jadi Makanya Limbas Berikutnya Itu Keluarganya Biasanya Kalau tidak Cocok Keluarganya Sering Sakit-sakitan Itu Mungkin Jadi Salah Satu Penyebab Karena Tidak Cocok Memelihara Burung Perkutut Yang Kelima Biasanya Suasana Rumah Terasa Panas Memang Saat ini Cuaca Saat ini Memang Di rumah Itu Cuacanya Suhunya Cukup ekstrim Tapi Itu Bukan Yang dimaksud Suasana Panas Itu Ibaratnya Di rumah Suasananya Rawan Konflik Rawan Permasalahan Bukan Suasana Suhu Tapi Suasana Rumah Itu Rumah Rawan Konflik Jadi Ada Permasalahan Sedikit Jadi Jadi Ada Masalah Sedikit Jadi Ada Masalah Hal Yang Tidak Ini Jadi Yaitu Biasanya Salah Satunya Penyebabnya Karena Ketidak Cocokan Pada Perkutut Dengan Si Pemilik Itu Bisa Jadi Mereka Tidak Cocok Satu Sama Lainnya Biasanya Gitu Juga Jadi Kelima Tanda Yang Susah Masalah Kerejikian Sering Tertimpa Musibah Atau Sebanyak Masalah Keluarganya Sering Sakit-sakitan Dan Suasana Rumahnya Kurang Nyaman Suasanya Panas Banyak Konflik Itu Salah Satu Jiri Dari Yang Tidak Cocok Memelihara Burung Perkutut